Aria Wiguna memang memperoleh hadiah yang luar biasa indah dari Tuhan. Alih-alih berniat melaporkan yang subur, siapa sangka Aria justru menjadi artis dadakan. Aria pun tentu sangat bersyukur atas perubahan hidupnya saat ini. Meski mendapat cacian dan makian dari masyarakat yang tak suka dengan kepopuleran Aria, namun pria yang dikabarkan dekat dengan istri Epikus Nandar ini cuek bebek saja menanggapi hal tersebut. Bagi saya sih ini adalah hadiah dari Allah, berkata dari Allah semua. Semua ujian yang saya hadapi, saya mematih. Kemarin saya sempat dicacikan oleh suara besar, sekarang Allah menurutkan riski kepada saya tapi global. Selain riski saya juga diuji, saya juga difirnah sama, dicacikan, dimatih itu global. Jadi bagi saya udahlah masalah cacian dan makian, kita itu juga biasa bagi Aria. Cacian dan makian sudah biasa bagi Aria. Hal itulah yang membuat Aria tampak kebal menghadapi pro dan kontra atas kepopulerannya itu. Namun kembali lagi, Aria hanyalah seorang manusia biasa yang bisa lelah menghadapi pandangan sinis masyarakat terhadap karir barunya itu. Dan seolah jengah dengan komentar-komentar pedas masyarakat, Aria berlihat ingin jadi editor video saja dan melepas kepopulerannya sebagai artis instan. Menurut saya ya itu juga anugerah, tidak semua orang bisa seperti itu. Ya alhamdulillah, katanya kalau ada mas Aria, katanya ada pilihan bibi, ya sepertinya saya juga saling bantu. Saya juga menentukan dia, ya karena saya juga bisa terginkan berkata masyarakat dari dia. Dan cuman ada juga beberapa manusia yang gak suka atau pelaksuduk, itu ada juga hak karekan, ya ada juga karanya masalah yang paling kepopulerannya sebentar gitu. Nanti juga redup seperti yang lain, yang ikut hak karekan. Dan kalau sampai menang kini, masalah yang punya kita, yaudah. Nah, lantunya ini saya punya rakyat. Jadi, sebagai pilihan kita harus saya mau ngelamar dikose. Jadi, sudah yang terkose, boleh ya? Terima kasih telah menonton!